Pemirsa kedatangan Abu Rizal Bakri di kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah disambut dengan aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa. Mereka menilai Abu Rizal Bakri tidak pantas mencalonkan diri sebagai presiden sebelum menyelesaikan kasus lumpur Lapindo. Pemirsa dalam orasinya mahasiswa menuntut Abu Rizal Bakri untuk menyelesaikan kasus lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo yang telah 7 tahun tidak kunjung selesai. Dan selain itu Abu Rizal Bakri dinilai tidak pantas maju dalam pemilihan presiden 2014 sebelum menyelesaikan masalah Lapindo. Sempat terjadi penghadangan rombongan mobil Abu Rizal Bakri oleh mahasiswa saat tendang masuk ke halaman gedung. Namun dengan pengamanan ketat aparat kepolisian, aksi penghadangan tersebut tidak berujung ke tindakan yang anarkis. Dalam kedatangan Abu Rizal Bakri ke Universitas Diponegoro ini untuk menjadi pembicara dalam klihatan umum yang dipengarakan oleh pihak Universitas Diponegoro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!